Puskesmas Mabuun menyambut baik rencana dinas kesehatan untuk menerapkan layanan 24 jam di semua Puskesmas di Tabalong. Tetapi rencana tersebut harus didukung dengan peningkatan dari berbagai aspek di Puskesmas. Kepala PT Puskesmas Mabuun, Zulhar Adian, yang menjelaskan, untuk berikan pelayanan UGD 24 jam, optimalisasi peningkatan Puskesmas harus dilakukan. Baik dari tenaga medis, sarana, dan prasarana UGD, hingga kelengkapan logistik seperti obat-obatan. Instruksi itu sudah keluar, maka dijalankan. Nah, untuk menjalankan ini sebelum instruksi wacana itu dijalankan, program itu dijalankan, ke wacana itu dijalankan, makanya kami memberi masukan supaya fasilitas sarana dan prasarana. Apakah ruangan UGD-nya sendiri itu sangat merenam prasarananya bagi yang petugas yang jaga, mungkin harus ada tempat tidurnya, kan? Artinya ada ruang lah, ada ruang untuk itu jaga di UGD. Jadi kemudian alat-alatnya, alat-alat kesehatannya yang diperlukan dalam unit gawat darurat itu. Kemudian keterampilannya dan jumlah tenaganya. Nah, kita berharap itu dipenuhi. Kemudian semua Puskesmas itu bisa dipenuhi, mungkin baru kita jalan. Jika fasilitas dan tenaga medis telah terpenuhi, Zulhar menambahkan tak ada kendala lagi bagi Puskesmas di Tabalong untuk tidak melaksanakan pelayanan 24 jam. Sebelumnya, Dinas Kesehatan berencana menyeleksi tenaga kerja sukarela untuk diangkat sebagai pegawai tidak tetap PTT daerah, guna mendukung pelayanan Puskesmas 24 jam. Salah seorang TKS, Indra Halim, menyambut baik rencana Dinas Kesehatan tersebut. Menurutnya, konsekuensi berikan pelayanan optimal untuk mendukung layanan 24 jam Puskesmas sudah menjadi tugas tenaga kesehatan. Terlebih jika jasa mereka dihargai dengan cara diangkat sebagai PTT daerah. Jadi PTT daerah atau kontrak, artinya para TKS ini dianggap bahwa memang ada dan dibutuhkan untuk di daerah. Selama ini, tenaga kerja sukarela TKS di sejumlah Puskesmas diberikan insentif dengan nominal yang tidak menentu, yang disesuaikan dengan keuangan Puskesmas. Sebagai imbalannya, mereka diberikan surat keterangan sebagai tanda bukti pernah menjadi tenaga sukarela yang bisa dimanfaatkan sebagai pengalaman profesi. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.